Halo teman-teman semuanya melengkapi video sebelumnya yang berupa video drone atau aerial video di lokasi ini di jembatan Cipada di sini anginnya gede sekali jadi seperti tim Jong Un di atas oke lanjut nah itu jembatan Cipada terlihat semua pilar sudah beres cuma di area sana ada dua lagi yang belum dicor masih berupa rangka terlihat sebelumnya dari video drone nanti juga akan kita lihat ke sana ke bawah sampai ke ujung oke teman-teman seperti biasa pantau terus channel youtube saya untuk video-video infrastruktur dan jangan lupa subscribe ya bagi teman-teman yang belum oke lanjut inilah dari jembatan Cipada Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat nah dari sini pemanangannya bagus sekali ke arah selatan menuju ke Padalarang disana ada tunnel 10 di Padalarang pokoknya pemanangannya keren nih teman-teman saya berada di puncak bekas bukit nah ini bagian apa namanya ya selatan jadi di bawahnya itu adalah jalur landai dari sana dari samping jembatan Cipada kemudian tiang makin pendek 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 dan kemudian kesini jalur landai ini ya bagian slope atau tebing sudah dipasang apa ya kaping block atau apa nah itu ke arah nah itu ke arah 9 disana outlet tunnel 9 ini daerah Sukubang tuh daerah daerah Sukubang tunnel 9 disana jalur landai dan jalur layang campuran di area depan sana sudah selesai ternyata disini oke mari kita lihat ke bawah sana sampai ke ujung sekali lagi ini deretan pilar di zoom walaupun hasilnya jelek karena kameranya jelek wah itu tol Cipularang di atas jembatan Cipada lalu lintasnya cukup padat sekali ke arah Jakarta mungkin banyak orang dari daerah Jabodetabek yang liburan ke Bandung dan sekarang sudah setengah 4 sore lebih jadi bagian waktu untuk pulang lumayan padat lalu lintasnya nah sekarang saya sudah agak turun ke bawah ini pilar yang paling pendek di ujung utara jembatan Cipada ini karena dari sini langsung ke jalur landai bentuk pilarnya sudah beda seperti itu nah itu tadi saya di atas sana nah itu jalur landai kesananya menuju ke perowongan 9 tapi campur-campur ada lembahnya pakai pilar seperti itu teman-teman nah makin kesana pilar makin tinggi makin tinggi dan di tengah-tengah jembatan Cipada disana ada sungai disitulah ada dua pilar yang paling tinggi mungkin sekitar 30 meteran tingginya kesana ke ujung selatan kembali pilar memendek lagi karena disana langsung naik ke bukit nah di ujung sana dulu yang ada tulisan Bukalapak tulisan raksasa tapi sudah dibongkar sekarang karena disana dibangun jalur kereta cepat bagian tebinya atau slope seperti yang tadi di atas sana oke mantap mari kita lihat terus ke bawah sana nah ini lihat teman-teman lembah di bawahnya sungai inilah tiga pilar yang paling tinggi disamping jembatan Cipada ini sekitar 30 meteran satu dua tiga karena posisinya berada di lembah tinggi-tinggi disini mungkin di daerah Bandung Raya ini adalah ketiga pilar inilah yang paling tinggi nah itu tadi ke arah barat nah ini teman-teman lihat pemandangan dari udaranya dari ketiga pilar yang paling tinggi di lokasi Cipada ini nah teman-teman saya selalu ingat itu adalah pilar yang dulu dibongkar total sampai ke pangkalnya pilar itu merupakan pilar pertama yang selesai di cor di area konstruksi Cipada ini yaitu sekitar September 2019 selesai tapi kemudian sekitar dua bulan akhir November dibongkar lagi dan dulu informasinya untuk membongkarnya aja diperlukan waktu sekitar satu bulan karena bawahnya harus ditimbun dulu ditinggikan agar alat berat bisa naik kemudian baru dibongkar ditorok-tok informasinya itu sekitar satu bulan untuk membongkar itu pilar yang dulu selesai pertama kemudian dibongkar dan sekarang dibangun ulang lagi dan sudah selesai total semuanya mantep sekarang saya berada di tengah-tengah bawah jembatan Cipada jembatan tol Cipularang nah ini deretan pilar ke arah selatan itu ke arah tadi ke arah barat ke ujung barat dimana saya pertama kali membuat rekaman disana di puncak bukit disini deretan pilarnya terlihat cekar sekali di arah barat tepat di tengah-tengah jembatan Cipada bagian bawahnya nah sebentar lagi ke ujung selatan disini dipasang pagar di dalamnya ada workshop kanan kirinya tempat perangkaian atau pembuatan material-material untuk keperluan proyek nah ini teman-teman di Cipada ini tinggal tersisa dua rangkap pilar lagi satu dua sama itu kesananya sudah selesai semuanya ke ujung selatan nah ke barat pun telah selesai semuanya jadi tinggal dua lagi ini sama itu nah disini lebih jelas dua rangkap pilar lagi yang belum selesai oke itu ujung selatan jembatan Cipada sekali lagi itu ke arah barat yang tadi sampai pada tujuan perjalanan sekarang saya mau pulang lewat jalan ini ke bawah kesini mantep oke teman-teman sekali lagi ini pemandangan dari atas dari mulai bagian tengah jembatan sampai ke arah selatan atau ke ujung selatan jembatan Cipada dengan pemandangan deretan pilar proyek kereta cepat selamat Terima kasih telah menonton Oke teman-teman terima kasih sudah menonton Sekali lagi pantau terus channel youtube saya untuk video-video infrastruktur Dan jangan lupa subscribe ya bagi teman-teman yang belum Terima kasih